Tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan secara langsung, keberadaan pohon filosofis di Yogyakarta memberikan pemahaman, cara pandang, nilai budi pekerti, serta kearifan lokal masyarakat Jawa yang harus dilestarikan. 28 November 2021, bangsa Indonesia memeringati hari menanam pohon. Sejumlah elemen masyarakat memeringatinya dengan cara berbeda-beda. Salah satunya melakukan penanaman pohon di bumi perkimahan di Waruci, kawasan Pantai Samasbantul, Yogyakarta. Bukan pohon biasa, kali ini pohon yang ditanam merupakan pohon yang memiliki makna filosofis bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Selain menjaga lingkungan, penanaman ini juga turut menjaga kebudayaan, karena keberadaan pohon filosofis seperti pohon bodi dan kepel yang ditanam di lingkungan keraton Yogyakarta ini menjadi simbol yang dapat memberikan pembelajaran positif bagi generasi muda. Kepel ini adalah salah satu pohon di sumbu filosofi Yogyakarta, dari panggung kerapyak sampai dengan tugu, golong gile. Nah, di dalam keraton itu ada kepel, kepel itu persatuan, teguh bersama-sama. Kalau dalam arti LDI, kami memaknanya sebagai rukun kompak kerjasama yang baik. Bawasan yang kita ingin ini menjadi sumber kehidupan. Yang kedua, sumber penghidupan dengan ekonomi kreatifnya menjadikan ekoprin. Dan yang ketiga, kami ingin melestarikan budaya Yogyakarta sembari melestarikan lingkungan dan mengajari karakter anak-anak gerasi muda kita dengan melihat pohon. Tidak hanya mendorong pelestarian keanekaragaman hayati khas Yogyakarta. Dengan melestarikan tanaman-tanaman tersebut, penanaman pohon filosofis juga mengenalkan dan memberikan pemahaman cara pandang nilai-nilai budi pekerti dan kearifan lokal masyarakat Jawa kepada generasi muda. Demikian, Herdian Giri dan Doni Rahmat melaporkan. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.